ini diketahui turunan ya turunan tapi dengan trigonometri disini ada pangkatnya ini ya jadi ini di dalam fungsi ada fungsi ini fungsi komposisi fungsi komposisi untuk trigonometri pengerjaannya harusnya menggunakan aturan rantai ya cuma kalau aturan rantai biasanya itu juga agak kesulitan karena menghafalkannya itu yang lumayan berat nah disini kalau dari ayah ini salah satunya pakai teori ini boleh ya jadi misalkan disini ini misalkan saja ada fx ini ada a cos misalkan ya pangkat n disini ada bx ini nah turunannya bagaimana sekarang jadi turunannya ini jadi turunannya ini tinggal kita turunkan seperti biasa ya pangkatnya di kedepankan dikali dengan depannya kalau di turunnya beri a kali n cosnya biasa ini biasa ya tinggal pangkatnya diturunkan biasa ini kita turunannya bx dan turunannya cos apa min sin ax gitu ya terakhir turunannya adalah turunannya bx eh maaf ini adalah bx ya turunannya bx apa c itu ya jadi ini konsep turunan aturan rantai bisa juga digandingkan dengan ini ini lebih mudah menurut saya kalau pakai aturan rantai juga boleh kita terapkan pakai ini ini ada ya baik kita terapkan jadi diketahui ada fx sama dengan cos pangkat 3 di sini adalah 2x min 4 kemudian kita turunkan f aksen dari x kemudian apa 3 cos pangkatnya dikurangi 1 jadi 2 ini fungsinya 4 dikali turunannya cos adalah apa turunannya cos adalah min sin sin berapa tetap di dalamnya 2x min 4 dikali jangan lupa ya terakhir ini dikali kan turunannya di dalam ini atau di dalam sini aja turunannya 2x min 4 itu adalah apa jadi turunannya 2x min 4 adalah 2 2 ini lah yang sebelum terakhirnya ya nah ini sudah selesai sebenarnya nah dari sini tinggal dilihat dikali kan gandanya ada nggak gitu ya nah ini kita kalikan semua bisa jadi kita kalikan yang mana ini semua dikalikannya yang C ini 3 dikalikan dengan min dikalikan dengan 2 jadi kesenggungannya berapa artinya min minus 6 cos 2x min 4 dikali sin 2x min 4 inilah jawabannya ya jadi ini sebenarnya bisa diubah lagi untuk sudut ganda sinus desainnya ya cuma dihendaki ini saja sudah cukup baik gitu ya selamat menikmati